ya Ustadz saya mau bertanya ada kejadian yang mungkin ini nyata mungkin apa benar nyata kisah nyata jadi gini Ustadz ada seorang imam dia mengimami sholat juhur ternyata harusnya kan empat rokaat ya Ustadz dia jadi lima rokaat gitu Ustadz dan dia di akhirnya tidak melakukan sujud sahwi karena dia mungkin juga lupa tapi ada satu atau dua jamaah yang melakukan sujud sahwi nah yang saya tanyakan apakah itu sholatnya sah atau tidak Ustadz iya sholat duhur harusnya empat rokaat jadi harusnya tahiyyat akhir imamnya berdiri ini makmumnya harus bilang Subhanallah makmumnya lupa semua kalau lupa semua berarti semua satu masjid gitu loh maksudnya imam lupa lumrah bu lah kalau satu masjid makmumnya lupa semua lah ini sholat jadi kalau sholat duhur harusnya tahiyyat akhir imamnya kok berdiri Allahu Akbar makmumnya bilang Subhanallah imamnya kalau denger Subhanallah kalau rokaat akhir tahiyyat akhir dia harus balik imamnya kagak mau balik biarin dia sholat sendiri kita niat mufarokoh tau mufarokoh tadi apa namanya memutus sholat berjamaah niat sendiri-sendiri biar imamnya kapok karena kalau imam seperti ini imam gak boleh diikuti wang sudah jelas-jelas dia salah beda kalau tahiyyat awal tahiyyat awal kan sunnah imam sudah berdiri kita bilang Subhanallah imam gak boleh balik kita harus ikut berdiri kalau tahiyyat akhir berarti nambah rokaat kagak boleh harus balik dia kagak mau balik kita mufarokoh ya tahiyyat sendiri salam pulang biar imam salam sendiri gak ada orang nanti itu lah kalau sama-sama lupa lah gimana nih sama-sama lupa ya kalau sama-sama lupa ya arjuan layaku nafihi semoga namanya orang lupa kan kan kata baginda Nabi tiga orang yang tidak di apa tidak dianggap salah gitu itu orang yang apa tidur orang yang gila gitu terus kemudian orang yang apa anak kecil ya nah termasuk diantaranya ya orang yang lupa orang puasa lupa makan aja juga puasanya tetap dan kalau lupa semua gitu ya wis lah namanya lupa semua gitu bukar sih ya insyaallah semoga sah semua semoga kalau terulang lagi caranya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.